Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Mengekspresikan mimpi adalah hal penting untuk anak-anak. Seperti anak-anak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang mengekspresikan ini dalam sebuah lomba berbalut keceriaan. Race for Survival. Masa depan sebuah bangsa ada di tangan anak-anaknya. Maka anak-anak harus mendapat pendidikan, kesempatan bermain, dan akses kesehatan yang baik. Tetapi tak semua anak mendapatkannya. Misalnya, sebagai anak-anak di perbatasan Indonesia dengan Timur Leste di Kabupaten Malaka, NTT. Ada banyak mimpi anak-anak perbatasan terpendam di garda depan. Demi mengekspresikan mimpi anak-anak ini, Save the Children mengadakan Race for Survival, sebuah kampanye untuk memberikan semangat kepada anak-anak agar mereka bisa mengungkapkan keinginannya kepada pemerintah melalui lari maraton. 400 peserta dari 50 sekolah dasar di Malaka berpartisipasi dalam lari maraton. Ketika berlari, mereka akan menyerahkan sebuah tongkat kepada peserta berikutnya. Tongkat ini berisi kumpulan tulisan tentang harapan mereka dalam pendidikan dan kesehatan. Selama kegiatan berlangsung, panitia mencatu yang dicapai oleh peserta. Pemenang diberi kesempatan untuk membacakan keinginan mereka dari pemimpin daerah. Pemenang diberi kesempatan anak-anak Melaka mengambil peran dalam kampanye sedunia untuk menyuarakan hak-hak anak melalui lari estafet dan menerapkan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya di Indonesia, kegiatan Run for Survival juga rutin diadakan di negara-negara lainnya seperti Afrika Selatan, Yaman, India, dan Kamboja. Di Malaka sendiri, kampanye sudah tiga kali dilaksanakan. Masih satu rangkaian acara dengan For Survival. LSM dan pemerintah tempat memberikan pelatihan buat para guru. Saya kira hal yang kami bisa lihat adalah hukuman fisik kerasan di sekolah. Kami mempromosikan positif disiplin. Jadi tetap akan ada konsekuensi-konsekuensi. Anak-anak tidak melakukan hal-hal yang benar di sekolah, tapi kita mendorong untuk kebentuk positif. Didorong agar meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di sini. Kesadaran berperilaku bersih juga ditanamkan pada diri anak-anak Malaka. Salah satunya dengan mencuci tangan. Artinya kita berbicara perubahan perilaku, kita harapkan dari usia dini, yaitu usia-usia anak sekolah. Bagaimana pola hidup sehat? Nah, pola hidup sehat itu artinya salah satunya cuci tangan pakai sabun. Keseruan seperti ini jarang dirasakan oleh anak-anak perbatasan. Anak-anak di sini juga punya harapan untuk kualitas hidup yang lebih baik. WC-nya diperbaiki. WC-nya diperbaiki. WC-nya diperbaiki kelasnya juga. Di dalam bak WC itu enggak ada air juga, enggak ada keran. Ke WC harus timba ke sumur. Timba air dari sumur, terus ke WC baru sirap. Pendidikan dan kesehatan yang baik menentukan lahirnya generasi berprestasi. Adinda Safrini, Etwanur Vikta melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!